Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb terbesar dibanding dengan negara ASEAN lainnya namun bersama Filipina Indonesia memiliki laju deforestasi tertinggi laju deforestasi yang pada periode 1985 sampai 1997 adalah 1,6 juta hektare per tahun meningkatnya menjadi 2,1 juta hektare per tahun pada periode 1997 sampai 2001 salah satu akibatnya jumlah satwa Indonesia yang terancam punah tertinggi dibandingkan negara ASEAN lenyah yang kedua yaitu pencemaran udara, pencemaran udara disebabkan oleh gas buangan dari sisa pembakaran industri dan kendaraan bermotor gas buangan tersebut adalah karbon monoksida makin lama gas ini terkonsentrasi di atmosfer dan makin tebal dapat mengganggu sinar matahari masuk ke permukaan bumi hibatnya terjadi perubahan unsur iklim dan cuaca serta surah hujan dan suhu yang tidak menentu dan akan mengganggu semua kehidupan di permukaan bumi yang ketiga yaitu kerusakan daerah aderang sungai praktik penambangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas yaitu kerusakan ekosistem dalam tetanan daerah aderang sungai keempat yaitu habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat khususnya di wilayah padat kegiatan seperti pantai utara pulau jawa dan pantai timur pulau sumatera yang kelima kerusakan karena peristiwa alam kerusakan karena peristiwa alam istilahnya oleh banjir merupakan genangan air bali putih daerah yang cukup luas karena sungai tidak lampu lagi menampungnya selamat menikmati sekian apabila ada kekurangan mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati